Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua, mohon bantu subscribe ya Bunyikan juga loncengnya ya Agar anda dapat notifikasi setiap ada video baru dari channel Bakers Muslim Bulukumba Dan pada malam ini, saya sengaja untuk mengangkat kajian tentang syarat-syarat Ketika kita mau melaksanakan sholat Karena kapan ketika kita sebelum melaksanakan sholat Syarat-syarat tidak dipenuhi, maka sholat kita akan Merdudun latuk balu katanya Rasulullah Ditolak dan tidak diterima Oleh karena itu, jangan sampai kita capek sholat Karena sholat kita tidak memenuhi syarat-syarat kerukun Yang kita pelajari di ilmu fikir, sholat kita sampai tidak diterima Oleh karena itu, Mibaykas itu saya bersyukur, lengkap sekali Jadi imamnya luar biasa Ada Ustaz Yusuf, luar biasa beliau Jadi, mohon bimbingannya teman-teman juga Kita semua sama-sama belanja, tidak ada yang hebat di antara kita Kita semuanya mencari ilmu Bahkan Syedina Ali mengatakan, duduk satu jam ketika lima jenis ilmu Maka sahabat pahalanya dengan seribu tahun Satu jam sahabat Oleh karena itu, saya akan mengangkat tema tentang syarat-syarat-syarat sebelum masuk sholat Jadi, saya sengaja bawa kitab Kita baca dulu Saya artikan Nanti, kalau misalnya ada yang kurang faham, teman-teman Silahkan tanya jawab Yang di depan, sudah lengkap Kalau saya tidak bisa Ada Ustaz Ma'ul, ada Bapak Haji Kita sama-sama bahas bersama Bismillahirrahmanirrahim Qalal musullifu rahimahullahu ta'ala Wafi uluhim kiddaraini amin Allahu waftah alayna futuhal arifin Bi hikmat wal syur' alayna wa arina manasina Ya dan jalain wal ikram Qalal musullifu rahimahullahu ta'ala Wafi uluhim kiddaraini amin Bismillahirrahmanirrahim Faslun wa syara'itus solati Qabaladdukuli fiha Ialah faslun yang menerangkan Tentang syarat-syaratnya solat Sebelum masuk solat Jadi, ada syarat-syarat solat Sebelum masuk solat Itulah kita harus penuhi Kapan syarat solat sebelum masuk solat Kita tidak dipenuhi Maka otomatis solat kita tidak akan diterima Oleh Allah SWT Ada berapa syarat solat Ketika kita sebelum masuk solat Yaitu Fem satu asya'ah Yaitu ada lima macam Atau ada lima syarat Yang pertama Taharatul a'ta'i minal hadati wal najasi Yaitu Suci-nya seluruh badan Dari hadas dan najis Jadi, pertama Badan harus suci dari hadas dan najis Baik hadas kecil atau hadas besar Kapan badan kita tidak suci dari hadas Baik hadas besar atau kecil Maka otomatis solat kita sudah tidak diterima Solatnya soh tapi tidak diterima Mudah-mudahan kita melaksanakan solat Diterima di sisi Allah SWT Itu yang pertama Jadi, nanti teman-teman ditanyakan Taharatul a'ta'i minal hadati wal najasi Suci-nya seluruh anggota badan Dari hadas kecil maupun hadas besar Dan juga najis Itu yang pertama Yang kedua Yaitu Menutupi awrat Dengan pakaian yang suci Menutupi awrat Dengan pakaian yang suci Kita ingat Kalau pakaian Kalau awratnya seorang laki-laki Mulai dari pusat sampai Lutut Jadi, seandainya kita tidak punya pakaian Cuma punya celana pendek Yang penting nutupi lutut dan pusat Maka solat Kita sah Beda dengan seorang perempuan Kalau orang perempuan itu seluruh badan Kecuali mokak dengan telapak tangan ketika solat Tapi di luar solat Awratnya seorang perempuan itu seluruh badan Yang pertama Ada Imam Syafi'i juga mengatakan Mokak dan telapak tangan Bukan awrat Kalau perempuan Ada Imam Palik yang mengatakan juga Awratnya seorang perempuan di luar solat Seluruh badan Jadi, itu yang kedua Menutupi awrat Dengan pakaian yang suci Ketika sebelum solat Jadi, jangan sampai Kita mau solat Pakaiannya tidak suci Maka otomatis solatnya sudah Tidak sah Tidak diterima Itu yang kedua Yang ketiga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi, yang ketiga Wal'ukufu ala makadim tahirin Berada di atas tempat yang suci Jangan-jangan kita punya surman Punya sejadah Tidak pernah dicuci Misalnya satu tahun Sehingga Banyak terikahnya tidak diperhatikan Dibawa solat Maka otomatis Solatnya Yaitu Pahalanya ditolak Dan tidak diterima Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat Wal'ilmu Biduhu lil wakti Seorang yang Memelaksanakan solat Sebelum solat Harus tahu Ketika masuknya waktu Karena teman-teman Kita perhatikan sekarang Masjid itu tidak sama waktunya Padahal seharusnya Menurut ilmu fikir Di bulu kumbak ini Misalnya masjid islamic center Ini yang harus jadi patokan Kapan islamic center dimulai Maka sebuahnya kompak Harus dimulai Kan sudah ada waktu-waktu solat Tapi banyak sebagian masjid Tidak mengikuti waktu solat Aduh cepat Jadi ingat Kalau waktu tidak sampai Maka solat tidak akan diterima Lebih baik mundur sedikit Daripada tidak sampai Jadi saya dari pesantren saja Di pesantren itu sudah ada Pak Haji Di sini masjid belum Berarti mana yang salah Padahal sama-sama ada Waktunya itu Kan tidak mungkin Waktu puluh kumbak Ikut di waktu makasar Itu yang keempat Wal ilmu biduhunil wakti Seseorang yang mau melaksanakan solat Harus tahu waktu solat Kemudian yang kelima Yaitu menghadap kiblat Menghadap kiblat Itu syarat-syaratnya Ketika kita sebelum Mau masuk solat juga Diusahakan menghadap kiblat Ketika masuk ke masjid Boleh tidak menghadap kiblat Ada dua hal teman-teman Boleh seseorang solat Tidak menghadap kiblat Apa katanya di dalam ilmu fikir Ketika sangatnya takut Seperti apa contohnya Ketika di masa Rasulullah Masa peperangan Jadi Satu kelompok menghadap kiblat Satu kelompok membelakangi kiblat Kenapa antisipasi Biar ketika ada serangan mendadak Dari musuh Dia bisa menangkan Yang membelakangi kiblat Maka boleh Dua hal pertama Ketika masa peperangan Dan ketika khawatir Sangatnya takut Yang kedua Boleh membelakangi kiblat Ketika solat sunat Kita berada di dalam kendaraan Misalnya kendaraan Melaju ke arah utara Pada waktu itu Masuk solat duhur Tidak apa-apa kita Solat ikuti arah kendaraannya Tapi di dalam solat sunat Oleh karena itu Menurut Imam Syafi'i Yang namanya Awrat itu Pertama Yaitu menurut Bahasa Yaitu celah Artinya Ketika dibuka Maka akan muncul celah Itulah Sebuah awrat Tapi perbedaannya Awrat laki-laki dan Perempuan Itu sudah jelas Kalau laki-laki Antara pusat dan lutut Kalau perempuan Sebuah anggota Kecuali telapak Tangan Dan Muka Atau wajah Jadi saya ulangi Syarat-syaratnya Solat ketika Sebelum masuk solat Ada Lima Pertama Yaitu Harus suci Sebuah anggota Dari Hadas kekil Atau hadas besar Dan najis Yang kedua Harus menutupi Awratnya Dengan pakaian Yang suci Yang ketiga Harus tahu Dengan masuknya Waktu Yang keempat Harus menghadap Qiblat Yang ketiga Harus berada Di atas tempat Yang suci Mungkin itu Teman-teman Sekedar Menyampaikan Tentang Penjabaran Yang di dalam Ilmu Fathol Farid Atau fikir